Halo, balik lagi bersama saya SoponFD kita akan bahas game Pocket Battle karena akhirnya rilis hari ini tanggal 10 Juni jam 4 sore Dolor sudah bisa mainin gamenya sekarang secara gratis disini saya akan coba bahas cukup detail ya tentang tokenomik dan sistem cuannya biar Dolor ada gambaran nanti ketika mainkan gamenya kita coba bahas sebentar tokenomik dari game Pocket Girls Idol RPG karena game ini katanya cukup mudah dimainkan, cocok untuk para pengguna yang pemula-pemula Dolor hanya perlu untuk level up agar bisa meningkatkan skill bisa menyelesaikan dunion, quest dan banyak lagi tapi walaupun begitu Dolor harus coba mainin untuk bisa mendapatkan pengalaman secara nyata untuk tokenomiknya sendiri ada tiga jenis aset di game Pocket Girls ini yaitu ada gold, diamond, rank point sama WFC World Fighting Championship untuk gold sendiri Dolor bisa dapatkan melalui combat atau pertarungan yang mana nanti dari gold ini bisa digunakan untuk meningkatkan status diamond sendiri bisa Dolor dapatkan dari menyelesaikan quest-quest dan diamond ini bisa digunakan untuk summon atau gacha equipment, skill, atau companion lalu rank point rank point ini seperti poin yang Dolor dapatkan setelah melakukan atau mengikuti World Fight Team Championship atau WFC ibarat rewardnya gitu lho setelah Dolor nanti kumpulin bisa digunakan untuk membeli gold diamond bisa dibelikan diamond atau gold atau item lain yang ada di point show yang terpenting yaitu adalah World Fighting Champion K atau WFCK yang mana nanti kunci ini yang bentuknya kayak gini bisa kita tukarkan menjadi GMBXL sebagai reward di World Fighting Championship ranking nanti dari GMBXL ini nantinya bisa ditukarkan untuk menjadi MBX tapi juga Dolor harus perhatikan untuk ikutan World Fighting Championship ini butuh kunci jadi masuk nanti Dolor itu harus punya kunci nah kalau menang dapat kunci lagi kuncinya ini bisa ditukarkan ke GMBXL dari GMBXL ini bisa ditukarkan ke MBX sistemnya kayak gini prosesnya rank point ini nanti meningkatkan ranking ranking nanti kalau Dolor dapat ranking tinggi bisa dapat kunci nah kuncinya itu tergantung rankingnya untuk rankingnya saya sudah coba berbesar tampilannya kayak gini untuk ranking 101-500 cukup mengkhawatirkan karena hanya cuma dapat 1 dari 51-100 ya lumayan lah 15 tapi masalahnya 51-100 loh jadi harapannya untuk pemain-pemain yang santai gak terlalu serius banget cuma 1 kunci tapi perlu diingat 1 kunci ini ratenya yaitu 5 banding 1 ratenya ini bisa berubah-rubah tergantung dari demand market kalau banyak yang beli kunci otomatis ratenya akan lebih tinggi contoh misal banyak yang beli kunci otomatis ratenya nanti bisa jadi 1 banding 1 karena yang belinya banyak tapi kalau yang jual itu banyak otomatis ratenya yang asalnya 5 bisa jadi 7 atau nanti 10 banding 1 kalau untuk yang GMBXL ratenya kalau gak salah ya dulu itu masih 1 banding 1 1 banding 1 dengan MBX cuman gak tau lagi kok nanti berubah ya terima nasib aja tapi setahu saya banding 1 lor 1 banding 1 karena ini adalah web atau versi bungkusan atau versi dari MBX nya anggap lah kayak gitu aja biar gak bingung dan MBX sekarang minimal itu harganya 0,8 USD dan ranking ini jika tidak salah ya 1 minggu sekali jadi 1 minggu sekali akan perhitungan reward dan akan di reset nanti akan berhitungan reward lagi di minggu selanjutnya berarti dalam 1 bulan bisa dapat 4 kunci kalau memang masuk di 500 besar tapi perlu diingat sekali lagi poin penting itu adalah rate nya ini karena rate nya akan berubah-ubah tergantung demand market jadi tidak bisa disimpulkan apakah worth it atau tidak tapi dari garis besar setidaknya dalam sebulan ya Dolor bisa hitung sendiri antara 1 sampai ya 5 dolaran lah kalau rate nya 1 banding 1 kalau rate nya 5 banding 1 ya wassalam wassalam lor susah susah pasti dan perlu diingat juga yang paling penting untuk masuk world fighting championship Dolor dapat kunci di dalam game yang itu berarti Dolor harus beli kuncinya beli kunci ya buy 1 kunci untuk bisa ikutan championship kunci ini dibeli dari ya berarti Dolor beli MBX lalu ditukarkan ke GMBXL setelah itu baru dapat kunci kalau sistemnya kayak gini kalau Dolor gak masuk ranking ya rugi tapi beda cerita kalau seandainya kita bisa dapat kunci nah disini Dolor harus pahami betul-betul ya pertama dapat kuncinya ini dari mana karena ini poin penting agar Dolor bisa cuan yang kedua rate nya rate nya ini berapa kalau bisa stabil bagus kalau turun jelek kalau naik lebih bagus lagi ini adalah kunci penting kalau Dolor ingin cuan nanti harus diperhatikan dan jangan lupa di like menurut saya game pocket girls ini cukup ringan dimainkan mirip-mirip game idol ninja xpla yang dulu pernah saya bahas yang masih main konsisten saya yakin sudah cuan dan masih cuan tentunya yang konsisten yang males yang gak main jangan berharap namanya game gratisan harus effort cukup tinggi kalau memang ingin cuan aksi champion juga sama jadi tenang saja seleksi alam akan berlaku kalau pengen cuan semua ya buat game sendiri aja atau modal untuk main game pocket girl ini cukup sederhana Dolor hanya perlu untuk buka gamenya aja tapi kalau gak buka pun gamenya juga masih tetap jalan namanya juga game idol mirip banget dengan idol ninja xpla sehingga disini Dolor hanya perlu enhance seperti ini xpla kan juga sama ya dulu ya gamenya itu jadi di upgrade kayak gini setelah itu ada karakter skillnya di upgrade disummon nanti disini biar Dolor bisa dapat equipment biar bisa dapat pad kompanien kayak pad lalu ada summon skill juga di upgrade kayak gini di upgrade ya tinggal book enhance nanti upgrade otomatis untuk yang pad juga sama kalau mau ganti tinggal nanti dibuka disini nambahin padnya ya ini habis ini 2,6 ini 2,6 ini 2,5 berarti habis ini akan bisa dibuka untuk yang pad slot kedua nah akhirnya sudah masuk ke stage 2,6 2,6 masuk kita cek nah udah kebuka tinggal auto aja kayak gini nanti book enhance kalau ada yang ingin di upgrade otomatis aja nanti klik auto mainnya gitu simple banget termasuk dungian cuma dungian ini akan kebuka di 37 masih lama ya jadi harus konsisten main mungkin 3 harian dolur bisa kebuka yang dungian ini untuk awal main selesaikan tutorial caranya yang saya jelaskan tadi singkat padat dan jelas lalu disini ada reward juga tinggal receive kayak gini kuncinya yang tadi yang dolur lihat itu untuk dungian ya untuk yang world champion fighting itu atau yang world fight champion di pojok kiri atas yang ada disini cuman belum kebuka kenapa belum kebuka karena kebukanya nanti tanggal 17 sekarang masih tanggal 10 jadi masih sekitar 7 hari lagi saya dapat info untuk 7 hari ini kalau dolur memang niat main gamenya dolur harus rajin dan push terus statusnya ini terus juga karakter skill kompanion semuanya harus di upgrade dan selesaikan misi-misinya yang ada disini lumayan buat tambah-tambah gajah nah gajahnya itu di sub ini ya pasti nanti kelihatan summon skill lalu equipment dan juga kompanion terus juga disini nanti ada spin dolur bisa spin setiap hari disini lalu ada pass juga tinggal di klik kayak gini selesaikan yang premium pass apakah worth it ya dolur lebih baik mainin dulu sih daripada deposit biar dolur paham cuannya nanti baru kalau udah paham bisa digas karena kuaternya ya sekali lagi keynya harus beli itu yang nanti repot ya kalau harus bener-bener beli gak bisa dapat dalam game kalau dolur gak skip penjelasan saya pasti paham ya tentang yang world fight champion ini penting banget lalu dolur juga harus download Mark Black's wallet ini ya nah Mark Black's wallet ini dolur lockingnya nanti pakai akun google disini ada tutorial ofisial sebenarnya ya gampang sih masuk dengan google selesaikan yang klik-klik ini ya nah ini kayak gini masukkan tengah lahir acak juga gak masalah setelah itu umur gak masalah centang-centang masuk dengan email udah dolur tinggal buat password dan ingat aja passwordnya jangan sampai lupa kalau sudah punya dompet kayak gini kan tadi lockingnya pakai email nanti exchangenya itu disini di mbxstation cuman ya sekali lagi karena championnya itu masih belum dibuka jadi ya di mbxl nya ini masih belum kelihatan nanti disini ada lulur nah prosesnya sama ya kayak gini ya tanggal lahir ya sama prosesnya sama nanti link untuk tutorialnya saya masukkan di kolom deskripsi mungkin nanti saya akan coba cek dulu untuk tiketnya ya karena biar jelas tapi harusnya sih tapi saya jujur khawatirnya sih harus beli ya tiketnya kalau tiketnya beli Marblex memang udah gak bisa jadikan harapan berat lor kalau masih bingung tinggalkan jajahnya di kolom komentar sekian maturnuun loh